Al-Fatihah 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 Adanya rahasia ikhlas di dalam Amal tadi Jadi Ibn Ata'illah Menggunakan Kata sirul ikhlas Kenapa gak wujudul ikhlas Tapi sirul ikhlas Karena disebutkan Di dalam hadis kudsi Al-Ikhlasu sirrun min sirri Kata Allah Ikhlas itu adalah Salah satu rahasia Rahasiaku Rahasianya Allah Istauda'atuhu kalbaman ahbabtuhu Mina'ibadi Aku tanamkan Aku titipkan Di dalam hati hambaku Yang aku cintai Jadi salah satu Tanda-tanda Apakah kita ini sedang dicintai oleh Allah Di balik aktivitas kita Ya Antara lain Ikhlas Jadi ikhlas Ikhlas itu Menurut istilah Terminologi agama Itu ya Aktivitas kita Yang kita Peruntukkan Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Lillahi ta'ala Itu ikhlas Namanya Jadi Inna sholati Wanusuki Wa mahiyaya Wa mamati Lillahi rabbil alamin Nah itu Sholatku Ibadahku Hidup dan matiku Hanya untuk mu'allah Itu namanya Ikhlas Ya Nah karena itu Kita akan memasuki Bagaimana ya Supaya saya bisa ikhlas Nah mari kita Buang Apa itu Hambatan Hambatan ikhlas Apa yang menghambat ikhlas sebenarnya Sebenarnya kalau ikhlas itu bisa Dibuang hambatannya Dia akan datang dengan Tumbuh dengan sendirinya Yang ditanam oleh Allah Di dalam hati hambanya Yang dicintai tadi Satu yang menghambat ikhlas itu adalah Ru'yatul a'mal Orang senang melihat amaliyah Aktivitas Ibadah To'atnya Zikirnya Bacaannya Nah itu membuat Menghambat kita menjadi Tidak ikhlas Ya Karena apa Karena kita akan Nantinya menjadi Timat pada amal Menjadi Mengandalkan apa Yang kita Lihat Kita Capai Dan seterusnya Yang kedua Yang menghambat ikhlas itu adalah Tolabul a'iwat Yaitu Minta ganti rugi kepada Allah Jadi Banyak orang Beribadah Yang muncul Untungnya apa Tuhan saya Beribadah ini Nah ini Mengurangi Keikhlasan kita Kemudian Yang ketiga Yaitu Kita Puas terhadap Apa yang sudah kita lakukan Padahal Yang kita lakukan ini Masuk kategori Hurur Kita terkena Tipu daya Oleh Asumsi-asumsi Dugaan-dukaan kita Seakan-akan kita ini Sudah Naik Derajat kita Sudah dekat dengan Allah Gak taunya Kita jauh dari Allah Gara-gara puas itu Keikhlasan kita Menjadi hilang Nah ini Maka Di dalam Bab ini Ikhlas itu Ada yang disebut Mukhlisin Sering saya sampaikan itu Ada yang Mukhlisin Wama Umiru Illa liya'budullah Mukhlisin Ala huddin Mukhlisin Ala huddin Nahunafa Jadi Aku tidak Diperintah Kecuali untuk Beribadah Ini Mukhlisin Hubungannya Mukhlisin Dengan Mukhlisin Apa Kalau Mukhlisin Itu sifatnya Ikhtiariah Karena itu Wama Umiru Aku tidak diperintah Berarti Ini wilayah Ikhtiar Usaha Dan seterusnya Nah Mukhlisin Itu adalah Mauhibah Ilahiyah Walaupun ini disebut Makom Orang-orang Ikhlas Yaitu Makom Orang yang Sudah tidak melihat Aktifitas Amaliyahnya Ini Dari dirinya Maka Apa 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 Sebenarnya Yang Membuat Kita ini Bisa terbebaskan Dari Hal-hal Yang menghambat Ikhlas Tadi Kita Sering Sampaikan Dan Ini adalah Zikir Yang Biasanya Kita Amalkan Yaitu Itu Maknanya Membebaskan Diri Dari Merasa Memiliki Kemampuan Dan Kekuatan Kecuali Bersama Allah Ya Jadi Begitu Allah Kita Lalaikan Kita Lupakan Sebenarnya Kita Sedang Menjauh Dari Keikhlasan Tadi Tapi Kalau kita Melakukan Amaliyah Dan Menyadari Hadirnya Allah Pasti Kita Akan Tahu Bahwa Ini Semua Darimu Ya Allah Dan Pasti Kembali Kepadamu Dan Hanya Untuk Nah Ini Jadi Oke Ini Disebut Dengan Ikhlas Sul'am Yaitu Mukhlisin Ada Lagi Ikhlasul Khos Yaitu Mukhlisin Iblis Tidak Akan Pernah Bisa Menggoda Orang Orang Yang Mukhlas La Aghwiyannahum Ajma'in Fabi Izzatika La Aghwiyannahum Ajma'in Illa Ibadaka Minhum Mukhlassin Akan Aku Goda Semua Wahai Tuhan Kecuali Orang Orang Yang Mukhlas Orang Mukhlas Itu Adalah Orang Yang Ada Di Dalam Makom Tertinggi Di Dalam Ikhlas Karena Apa Dia Sendiri Sudah Tidak Merasa Memiliki Ikhlas Ya Ini Yang Disebut Mukhlassin Semuanya Darimu Allah Dan Bersamamu Menuju Kepadamu Dan Aku Hanya Wayang Musah Hidup Di Dunia Ini Itu Menjadi Mukhlass Ini Disebut Apa Mukhlassin Ada Lagi Ya Ini Menggambarkan Mewujudkan Sekarang Pahkik Muhakkikin Ikhlasnya Muhakkikin Yaitu Orang-orang Yang Ikhlas Mewujudkan Wujud Manifestasi Kehambaannya Aku Ini Hanya Hambamu 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 Dan Namanya Hamba Itu Ya Pasti Hanya Seperti Robot Saja Tapi Oleh Allah Dia Diberi Kesadaran Bahwa Segala Hal dan Kuah Ini Adalah Bersamamu Allah Karena Ini Ketika Aku Mewujudkan Kehambaanku Pada Saat Yang Sama Yang Tampak Yang Tajalli Adalah Hak Ketuhanan Hak Ketuhanannya Allah Jadi Inilah Sehingga Surat Al-Ikhlas Disebut Apa Kulhu Itu Disebut Surat Al-Ikhlas Karena Di dalam Kulhu Itu Di dalam Surat Al-Ikhlas Itu Isinya Sesungguhnya Makom Ikhlas Ada Isinya Metodologi Ikhlas Juga Ada Isinya Fondasi Keikhlasan Ada Isinya Apa Aplikasi Keikhlasan Juga Ada Itu Di dalam Kulhu Nanti Kita Bahas Khusus Kulhu 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 Kulhu